Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat datang kembali teman-teman semua di iQtube channel Pada kesempatan kali ini kita akan nge-unboxing dan nge-review cooling pad untuk laptop ya Nanti seperti apa barangnya akan kita unboxing setelah yang satu ini Baik teman-teman akan kita unboxing ya Jadi seperti ini penampakan paketnya Langsung kita buka saja Oke jadi seperti ini tampilan dusnya ya Nah kita lihat di sampingnya disini ada barcode Oke tidak ada apa-apa lagi ya kita buka saja dusnya Nah Jadi ini dia untuk cooling padnya ya teman-teman Disini dilapisi plastik Oke kita akan buka dulu plastiknya Beginilah tampilan dari cooling padnya ya Ini bahannya aluminium dan juga plastik Bisa kita lihat di bagian depannya terlihat ada dua kipas ya Ini bahannya aluminium dan disini kita lihat ini ada semacam penyanggah gitu ya untuk laptopnya Nanti kita bisa atur ingin seperti apa posisi laptop kita Kita lihat di bagian depannya Dan disini ada dua port USB ya Dan ini juga ada kabel USB nya teman-teman Kita lihat di bagian samping Oke Tidak ada apa-apa Dan sebelah samping lainnya juga sama ya Kita lihat di bagian belakangnya Nah Ini juga terlihat ada dua kipas dan dilapisi oleh material plastik ya Ini agak sedikit Gimana ya plastiknya itu agak sedikit lembek sih Dan ini ada anti-slip nya agar tidak licin atau cooling padnya itu tidak mudah digeser-geser gitu loh Disini juga ada nih anti-slip nya Ini juga ada penyanggahnya ya teman-teman tuh Ini juga dibuat dari plastik ya Nanti bisa kita gunakan seperti ini Nah disini ada angle stand nya ya Nanti teman-teman bisa atur mau seperti apa posisinya ya Nah Oke teman-teman Akan kita coba ya untuk cooling pad nya Apakah anginnya kenceng Let's see Akan kita lihat Baik teman-teman disini kita langsung coba ya Yang pertama kita akan sambungkan kabel USB nya Langsung colokin saja Ingat Ya Di bagian titik tiga ini posisinya di atas ya Seperti ini Nah Wih ini sih keren menurut saya Dengan lampu warna biru ya Ini kalau saya pegang Wah ini sih Dingin Dingin banget Rasanya dingin ya Apakah anginnya kenceng Kita akan coba ke plastik ya Nah Tuh Jadi ini anginnya kenceng ya Kerasa banget Dengan harga Rp 90.000 Menurut saya ini sangat worth it sih Ini keren sih coolpan Yang harganya gak nyampe Cepet ya Kita akan Coba langsung di laptop ya Apakah Pas Oke Nah Seperti ini Oke teman-teman cukup Segitu saja review dari saya Mengenai cooling pad ini Ini jujur ya Dari saya pribadi Sangat worth it ya Dengan harga Rp 90.000 Bisa mendapatkan cooling pad Sekeren ini Dan ini tuh dingin banget Jadi Kita gak perlu khawatir Laptop kita bakal kepanasan ya Kalau menurut teman-teman sendiri Gimana Apakah ini worth it Keren Silahkan tulis di kolom komentar ya Jangan lupa like Subscribe Dan share video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax